Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kali ini saya sudah sampai di lokasi pemancingan ikan betok atau ikan papuyuk Lokasi kami saat ini itu dari rumah menuju ke lokasi ini kurang lebih satu jam Dan lokasinya adalah di tempat sawah-sawah tempat orang menanam padi Nama lokasinya adalah di daerah kelampayan dalam Tepatnya di kabupaten banjar Nah kali ini saya ingin berbagi hobi ya dengan kawan-kawan Tentang pemancingan ikan betok atau ikan papuyuk Nah kali ini saya ada di lokasi yang sudah terbuka ya Nah ini dulunya sumur ya Sumur yang memang dikhususkan untuk menjebak ikan-ikan Sewaktu air dalam Ikan-ikan ini masuk Setelah surut ikan-ikan tadi tidak bisa keluar Jadi terkurunglah disini Nah ini sudah lokasinya sudah orang kampung buka ya Jadi kami sudah tadi minta izin untuk memancingkan betok disini sekalian Nah jadi baiklah kawan-kawan Sebelum kita melanjutkan video saya ini Jangan lupa ya dukung terus channel kami Dengan cara apa? Subscribe, like, komen, dan share Nah seperti ini Jadi lokasinya ini adalah setengah sawah ya Dan juga jauh disana tuh ada Hutan-hutan kelapa dengan hutan-hutan sawit juga ya Nah jadi seperti inilah lokasi yang kami datangi Tapi Alhamdulillah Ini tepatnya di hari Selasa Hari Selasa aja hari pertama saya memancingkan betok Nah jadi seperti inilah kawan-kawan Nah jadi nah itu juga ada Orang juga mancing ya Sudah lagi santai dia memakai payung ya Seperti ini Jadi termasuk ya ini saat ini kami sudah siang ya Jadi ikannya kurang Kurang memakan ya Jadi kami agak sabar dulu ya Menunggu di waktu sore ya Karena menurut pengalaman kawan kami Disini lumayan kalau sore ya Lumayan dapat banyak gitu Nah Mancing apa man? Puyo man Pak Puyo bilangnya Pak Puyo Sudah banyak ya dapat? Alhamdulillah Alhamdulillah Nah jadi seperti inilah lokasinya agak manjang ya Manjang Ini pakai umpan apa? Jangkrik Oh jangkrik dengan? Samut Oh anak semut rang-rang bilangnya Nah jadi seperti inilah Jadi Memang mancingkan betok ini harus Kesabaran tinggi ya Karena apa? Karena Selain ikannya Juga Masuk ke dalam air Nah juga kita harus sabar Nah jadi orang sabar itu akan berbuah hasil yang bagus Nah seperti Ini lokasinya juga ya Banyak enceng gondoknya akan Tetapi belum Dibuka lagi ya Belum dibuka Nah jadi itu Adalah Rumah kecil Yang jauh disana tuh Itu yang jauh disana Itu rumah-rumah kecil Untuk orang istirahat Di saat orang Menanam padi di sawah ya Seperti ini Nah Nah jadi kalau melihat agresifitasnya Ikan yang di dalam air ini Udah Lumayan ya Lumayan Banyak ya Nah seperti ini Seperti ini Nah jadi lokasinya agak memanjang ya Nah kebetulan saya sudah Mendebarkan Mata pancingnya ya Nah seperti itu Ada pelampungnya Nah Alhamdulillah sudah ada pergerakan tuh Nantilah mudah-mudahan dapat ya Atau ada pergerakan tuh Nah seperti inilah kawan-kawan Nah jadi lokasinya ini memang agak terbuka Karena rumput-rumputnya udah Udah ditebas Orang-orang kampung disini ya Mereka Untuk mencari ikan ya Nah jadi Memang Lokasinya agak terbuka Makanya saya Kurang konsen ya Lebih biasa Nah karena Di atas kepala saya banyak Semut rang-rang ya Seperti ini Nih Nah Nah banyak semut rang-rang Nah inilah Telurnya ini yang kami jadikan umpan ya Seperti ini Nah Nah jadi ini adalah Tanaman orang kampung Berupa labu ya Labu kuning Nah jadi seperti ini Nah Jadi Alhamdulillah Ada sedikit ya Saya dikasih Allah ta'ala rezeki Seperti ini Nah jadi Umpan yang saya Gunakan itu adalah Memakai Jangkrik Dengan juga Telur Semut keroto ya Atau Semut rang-rang Nah kalau kami di Kalimantan Nyebutnya semut Semut merah ya Semut habang gitu ya Nah jadi Alhamdulillah Ada berakna Alhamdulillah Ada sudah 4 ekor ya Jadi Saat ini Tidak ada yang Babon ya Pokoknya Kecil-kecil ya Sekitar 2 Sampai 3 jaran Dan juga ada Anaknya ikan gabus Sudah dapat Alhamdulillah ya Nah Nah jadi seperti ini Terus saya pindah ya Kayaknya tidak ada Pergerakan Nah masih Alhamdulillah Masih ada Umpannya Nah Kalau agresifnya Ikannya itu Pada Ngambil nafas Ke udara ya Setel basah kami itu Betungap ya Betungap Seperti ini Nah Tapi Alhamdulillah Karena kemungkinan Harinya sangat panas ya Jadi ikan Masih Tidak Jamnya Untuk makan ya Tapi kami tetap sabar Menunggu ya Karena kami yakin Insya Allah Kan ada rezeki kami Disini ya Nah seperti ini Nah jadi kami pindah lagi ya Kami memasang Jorannya Ada tiga ya Ada tiga tempat Nah seperti ini Nah Satu Dua Tiga Jadi tiga ya Kami memasang Jorannya Tiga Allah Nah jadi belum ada ya Nah Nah jadi kami sementara Karena harinya panas Kami mencari Keteduhannya Pasti Bawah pohon kelapa Nah Insya Allah Emang agak lambat ya Agak lambat Tapi kami tetap sabar ya Namanya ingin Menghibur kawan-kawanku Yang ada di seluruh Indonesia Walaupun kami Mendatangi lokasi Lokasinya nih agak jauh Juga ikannya Agak lumayan lambat ya Memakannya Tapi kami tetap Bersemangat terus Agar kawan-kawanku Yang ada di seluruh Indonesia Bisa terhibur Dengan konten Pemancingan kami ini ya Nah jadi inilah Kawan-kawan Baiklah kawan-kawan Sebelum Nanti kita lanjut lagi ya Video saya akan datang Sebelum saya mengakhiri video saya ini Semoga kalian Melihat video saya ini terhibur Dan bersemangat juga Untuk memancing ya Karena dunia yang mancing ini Adalah dunianya laki-laki Dimanapun kalian berada Hobi laki-laki itu Rata-rata adalah Pemancingan ya Jadi baiklah Kawan-kawan Terima kasih banyak Yang mana sudah menonton video saya ini Insya Allah nanti Akan datangnya saya Videokan lagi ya Mudah-mudahan ya Saya banyak dapat nanti Nanti saya bikinkan videonya lagi ya Baiklah kawan-kawan Terima kasih banyak Dengan Ketulusan hati kalian Untuk mensubscribe channel saya ini Yaitu Tiga Fibonua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton